Halo selamat pagi saudara kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan pagi hari ini dipersembahkan oleh Yayasan Dharma Bhakti Astra YDBA dan kita hari ini bakal ngobrolin soal semangat inovasi mengembangkan industri manufaktur di Indonesia nah bicara soal industri manufaktur ini mempunyai peran yang sangat penting ya sebagai sektor andalan dalam memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional pada tahun 2017 yang lalu tercatat sektor industri menyumbangkan kepada produk domestik bruto PDB sebesar 20,16% dan Indonesia perlu melakukan revitalisasi industri manufaktur sesuai dengan perkembangan implementasi industri 4.0 saat ini oleh karena itu melalui peta jalan making Indonesia 4.0 langkah strategi yang akan dilaksanakan bertujuan untuk mencapai target menjadi 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2030 semoga bisa diimplementasikan ya dan untuk itu revitalisasi industri juga perlu dilakukan setelah terus menerus pada skala mikro kecil menengah maksudnya skala usaha mikro kecil menengah UMKM ya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah melalui kemenperin adalah mendorong pelaku UMKM nasional dapat memanfaatkan teknologi digital agar mereka mampu menangkap peluang dalam implementasi industri 4.0 dan inovasi dalam dunia bisnis ini tentu menjadi faktor yang penting agar bisnis bisa bertahan tetap survive dan tentunya bisa bersaing ya di era yang makin canggih saat ini inovasi dilakukan bukan hanya oleh perusahaan besar tetapi juga para UMKM Indonesia baik di sektor manufaktur, kemudian bengkel, kerajinan, dan kuliner maupun pertanian nah untuk membahas mengenai inovasi UMKM yang tentu menjadi perhatian bersama pagi hari ini kita akan perbincangkan lebih dalam tentang mengembangkan industri manufaktur seperti apa inovasi yang bisa dilakukan oleh UMKM yang bergerak di industri manufaktur ini kita cari tahu yuk bersama narasumber kami yang terhubung secara virtual jauh-jauh dari Solo ya pagi hari ini kita akan terhubung dengan Mas Kristiawan Yanuar Sanyata pemilik UD Widya Jaya Teknika selaku UMKM Manufaktur Binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra selamat pagi Mas Yanuar selamat pagi, salam sehat salam sehat selalu saya panggil Mas Yanuar ya karena memang masih muda banget sudah berumur ini sudah berumur semua orang juga berumur Pak baik oke Mas Yanuar mungkin di awal-awal kita sebelum kita membahas lebih dalam soal inovasi di bidang manufaktur gitu ya UMKM Manufaktur Binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra YDBA ini kita perlu tahu lagi nih perlu tahu dulu sebelumnya boleh diceritakan mengenai bisnis yang saat ini Mas Yanuar jalankan ini bisnis apa sebenarnya dan lokasinya ada di mana mungkin boleh diceritakan terima kasih lokasi bisnis saya ada di Solo tepatnya di perbatasan Solo Soekarjo ya jadi di Jalan Songgolangit nomor 21 Soekarjo itu perbatasan Solo Selatan Barat gitu ya dan kita bergerak terutama kita bergerak di bidang pembuatan molding atau biasa disebut cetakan gitu ya jadi kita membuat cetakan atau molding untuk produk-produk plastik kemudian ada produk-produk cor juga cor besi kemudian ada juga produk-produk cor aluminium jadi ini adalah bisnis antara ya jadi kita membantu membuat cetakan yang akan dipakai customer untuk berproduksi selain itu kita juga melayani pembuatan-pembuatan spare part produksi kemudian juga melayani jasa-jasa pembuatan mesin-mesin tepat guna dan sederhana dan juga menyediakan jasa pelayanan training design jadi kita membuat engineering gitu ya semacam bidang engineering dan juga CNC mesin CNC kita juga training mesin CNC dan juga CAM jadi pembuat CAM itu adalah semacam program untuk mengoperasikan mesin CNC gitu kira-kira gitu mas oke nah ini kenapa tertarik dengan bisnis ini kalau tadi diceritakan kan memang agak-agak banyak ya produknya ternyata ya iya bermacam-macam gitu variannya nah ini kenapa suka atau tertarik dengan bisnis ini dan mulainya sejak kapan sih mas Januar iya saya pertama memang dari disiplin ilmu saya memang apa mendukung disitu saya belajar teknik di lulusan tahun HATMI tahun 95 ya jadi angkatan 25 yang kebetulan setelah itu kemudian bekerja di beberapa perusahaan ketemunya itu selalu dengan cetaan selalu ketemu dengan mulut maker gitu ya ada beberapa perusahaan saya pernah ke Jakarta kemudian di Jogja dan kemudian terakhir di Solo saya selalu ketemu dengan apa cetaan gitu ya mulut maker selalu masuknya di mulut maker nah itu yang mendorong saya mungkin cinta karena terbiasa ya jadi kemudian akhirnya saya masuk disitu dan molding ini memang banyak variasinya jadi itu yang membuat kita menarik ya karena setiap hari selalu ada perkembangan-perkembangan ataupun masalah-masalah yang timbul disitu dan itu menantang saya untuk kemudian mempelajarinya itu kira-kira oke jadi sebelumnya mas Januar ini bukan langsung terjun ke usaha wira swasta gitu ya tapi justru menjadi karyawan di beberapa perusahaan yang ternyata memang sesuai passion gitu ya iya betul jadi mungkin kalau ngikut perusahaan sudah hampir berapa ya dari tahun 1995 sampai 2014 oke nah kira-kira sudah berapa tahun tuh mas kalau ngitung kalkulator saya sudah rusak itu terlalu banyak ya nah setelah itu di tahun 2014 memang saya punya kerinduan 9 tahun ya iya oh 2000 sorry 1995 sampai 2014 mas oke 19 tahun dong ya 19 tahun ya nah dari situ kemudian di 2014 itu saya ada kerinduan untuk mendirikan satu bengkel gitu ya karena dulu saya berpikir punya kerinduan di 40 di usia 40 tahun saya harus mandiri gitu dan akhirnya puji Tuhan memang ada kesempatan untuk di apa Tuhan memberikan bengkel kecil di rumah gitu nah dari itu kemudian kita belajar oke setelah 19 tahun berpindah-pindah kantor sampai merantau ke Jakarta ke kota lain juga gitu ya Mas Januar ya ternyata ada keberanian juga untuk membuka usaha ini apa nih yang titik baliknya apa nih yang membuat akhirnya Mas Januar akhirnya berani gitu loh optimis nih saya harus membuka apakah hanya sekedar mengejar usia 40 tahun harus mandiri tentu tidak dong pasti ada tujuan ya motif saya sebenarnya mens poader ya jadi saya pengen lebih ber apa lebih bermanfaat untuk orang lain ketika di perusahaan yang saya dapat hanya untuk diri saya sendiri bahkan hanya untuk perusahaan itu tetapi ketika kemudian saya mempunyai alat untuk bisa menyalurkan berkat bisa menyalurkan apa ya banyak hal kepada orang lain ini saya kira salah satunya dengan membentuk membuat bengkel ini jadi kita bisa berbagi dengan teman-teman operator kita rekan-rekan kerja kita bahkan kita bisa mengembangkan diri disitu gitu Mas ini selaras kayaknya dengan pilar-pilar dari YDBA ya Sandarma Bakti Astra oke bermanfaat bagi orang lain baik Mas Januar nah dari awal tentunya bengkel ini dibuka kan tidak langsung setamerta jadi maju gitu kan ya langsung laris manis gitu kan harus perjuangan dulu proses ada mungkin karyawan yang membantu waktu itu berapa karyawan yang di hire waktu awal dibuka kalau di 2014 itu malah kebetulan saya sendiri Mas oh sendiri ya sendiri jadi memang berani sendiri belum punya mesin saat itu kemudian kita bekerja sama dengan edukasi kalau mungkin di Solo saya sebut di STM warga dulu ada teman di sana kemudian kita bekerja sama berkolaborasi karena ada vokasi juga di sana ada mesin yang bisa digunakan jadi kemudian saya memakai mesin itu bekerja sama setelah itu kemudian saya mendapatkan satu orang rekan kerja untuk sama-sama bekerja kemudian baru kita cari lokasi kemudian lokasinya juga dekat sama rumah ganden gitu dulu garasi rumah yang diberikan di kesempatan ini diberikan kepada saya untuk setelahnya dikelola dipakai untuk bengkel kita pakai akhirnya sampai saat ini karyawan saya ada 6 luar biasa menginspirasi perjuangannya tidak mudah ternyata bekerja sama dulu dengan yang lain karena belum mempunyai mesin dengan STM tadi ya sekolah SMK jaman dulu STM ada loh ide untuk bekerja sama dengan SMK dengan STM untuk memanfaatkan alat yang sudah ada luar biasa dan kondisi semakin hari mungkin semakin settle income juga sudah mulai banyak sudah mulai mandiri nah kemudian dihajar oleh pandemi COVID-19 boleh diceritakan nggak bagaimana nih kayak rollercoaster pasti ya iya betul tapi tetap kita harus bersyukur pada Tuhan juga selama pandemi kita masih bisa eksis dalam melayani pelanggan kita memang di awal-awal pandemi di tahun 2020 itu ya itu memang kita agak stuck ya disitu ya kita mengalami banyak penurunan karena pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah jadi kita nggak bisa move itu kita baru beradaptasi mencari cara bagaimana untuk bisa survive disitu tetapi kemudian di tahun awal-awal tahun 2021 usaha kita mulai mengalami peningkatan kembali masih di masa pandemi ya berarti ya betul cuman sudah mulai agak longgar iya betul termasuk juga mungkin program-program pemerintah dalam membantu UMKM juga itu yang membuat banyak sekali UMKM di Solo terutama kan saya juga melayani UMKM di Solo Solo Raya itu mereka juga bersemangat untuk kemudian mulai berkembang jadi di tahun 2021 itu kemudian penjualan kita market kita juga meningkat bahkan di awal terimpulan tahun 2021 kita berani untuk invest mesin CNC baru bukan baru ya maksudnya CNC kita beli CNC meskipun bekas tapi masih layak dipakai artinya baru itu bagi saya tapi bagi mungkin bagi orang lain belum enggak baru gitu second gitu kita beli second gitu baik dan untuk bertahan di masa pandemi ini karena kan di hampir setiap sektor itu merasakan dampaknya gitu ya Mas Januar bohong kalau enggak ya nah ini kan bukan sesuatu yang mudah untuk bisa survive untuk bisa bertahan boleh diceritakan kira-kira bagaimana strategi yang dilakukan untuk tetap survive untuk tetap bertahan di masa pandemi ini ya sebenarnya tidak ada strategi khusus Mas tapi menurut saya ini sebenarnya adalah jalan alami yang akan dilakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya yaitu survive yang pertama kita disertifikasi produk jadi kita berdasarkan kebutuhan pasar terutama artinya dengan menambah jumlah jenis produk yang kita hasilkan pasti juga akan menambah omset kita contoh bila kemarin-kemarin kita hanya berkutat dengan molding dengan citaan kemudian kita coba membuat produk-produk yang bisa laku di pasaran contoh konkret pada saat pandemi kan banyak yang sepeda itu Mas jadi kan kita ada peluang itu kemudian membuat spare part sepeda yang modif nah itu coba kita bikin spare partnya itu dan ternyata memang laku juga meskipun masih job order jadi tidak rutin tetapi sedikit banyak masih membantu cash flow kita untuk pemasukan kita di pandemi itu kemudian yang kedua kita mencoba memperluas netbook kita menurut saya ini juga penting dilakukan baik melalui perkunjungan biasa ke customer kemudian melalui media sosial saya kira media sosial bisa menjadi alat yang luar biasa untuk promosi kita jadi ada IG ada Facebook bahkan status WA pun ya itu bisa menjadi media sosial yang baik membuat kita bisa berpromosi jadi semakin banyak relasi akan semakin banyak juga potensi-potensi pekerjaan yang akan kita dapatkan nah satu lagi kalau mall ya tentang mall saya coba membuat produk-produk atau saya membuat mall gitu yang kira-kira laku di pasaran jadi belum ada ordernya sebenarnya belum ada ordernya dari customer tapi saya coba menelisi kira-kira mall apa produk apa yang laku di pasaran kemudian saya buat itu jadi belum ada pesenannya sudah saya buat nah kemudian baru saya tawarkan kepada customer saya ini saya punya mall ini untuk produk ini gimana bisa diproduksi nah kemudian kita coba bekerja sama sudah lah ini mallnya dari saya enggak usah kamu invest saya bikin mallnya kamu yang produksi nah ternyata beberapa berhasil dan bahkan sudah jalan beberapa kali ya sudah hampir satu tahun ini mallnya kemudian dibeli oleh oleh customer saya jadi semacam kayak kita sewakan mall dulu jadi kita bikin kita sewakan mall kemudian customer customer kemudian berproduksi baru kemudian kita bisa menikmati apa jasa dari itu oke jadi bukan by order gitu ya tapi justru menciptakan terlebih dahulu iya luar biasa ini butuh keberanian loh untuk seperti ini spekulasi seperti ini ya betul baik dan tadi diceritakan ada inovasi kemudian juga sudah mulai menyasar ke digital seperti sosmed dan sebagainya ya kan untuk mempromosikan untuk membuka jaringan-jaringan baru memperluas jaringan nah ini kan tentu apa namanya perlu diadopsi juga oleh teman-teman yang lain karena memang gimana pun juga sekarang kita hidup di zaman serba digital gitu ya ini bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya dan nanti kita akan bahas lagi gali lebih dalam lagi bersama narasumber kami Mas Yanuar ya yaitu tentang tema kita hari ini semangat inovasi mengembangkan industri manufaktur di Indonesia tetap di doang publika BR kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati